Assalamualaikum Wr Wb Sobat sekalian bertemu kembali dengan channel TMC Vlog Di samping saya ini Sudah hadir Pak Stephen Kecana Dari Benelli Motor Indonesia Hari ini spesial banget Karena kita akan bicara beberapa hal Mengenai seperti apa sih Keadaan dari Benelli Indonesia sendiri Dan juga mungkin hal yang menarik Seperti bagaimana rencana ke depannya Terutama pasca dari pandemi COVID-19 ini Yang boleh dibilang sekarang sudah Mudah-mudahan sudah berangsur-angsur Cukup membaik gitu ya pada dasarnya Gimana Pak Stephen? Ya Alhamdulillah Bro Taufik Semua masih berjalan dengan baik Benelli seperti dari awal Tetap mempertahankan DNA Benelli Yang dimana kita sudah coba di 2 tahun terakhir ini Motor-motor klasik retro Karena itu memang menjadikan back and bone Di lighten up produk yang ada di Benelli Dan juga kita ada sedikit upgrade Yang sebelumnya karburator Kita coba upgrade ke EVI Kita sudah siapkan juga satu motor Yang dimana masih kelasnya 250 cc Dua silinder Dengan suara juga harusnya Cukup bisa diandalkan Tapi dari konfigurasi engine-nya Kita akan buat yang V Yang seperti mungkin yang V Ya 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 Karena mungkin tetap Kita coba Ini buka Pak? Ini model ini buka? Ya Bener ya? Ya Jadi seperti ini ya? Ini mungkin dari TNC Ada beberapa link Jadi ini yang kita sudah siapkan Bahkan kita juga sudah kolaborasi Sama salah satu legend dari motor Di Indonesia Mr. Binky Untuk coba memberikan sedikit touch up Untuk stripping di tanky-nya Dan yang paling unik dari motor yang V-twin Konfigurasi engine ini Kita akan coba memberikan satu motor Yang pertama di kelas 250 cc Dua silinder Menggunakan belt Tidak menggunakan bandai Oh wow 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 Oh coba kita lihat Oh ternyata benar ya Belt ya disini ya Oke merek Continental Jadi ini yang diberikan Pilihan untuk konsumen yang mau HDW Nebil Kita siapkan untuk di motorbike show Yang di Andra Promosindo tanggal 234 Nah ini mungkin Bulan? Bulan apa pak? Kita akan coba di awal Oktober Oh 234 Oktober ya Memang ada dua opsi Bisa kita adakan virtual launching Atau memang kita mau tetap yang seperti biasa Yang real Launching ya Launching dimana memang Ya jadi mungkin disana juga akan kita sediakan motor test ride-nya Oh begitu Jadi beberapa pencinta motor roda dua bisa langsung Apa bisa test motornya Itu satu yang kita sudah sediakan di tahun 2020 Tapi mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua Di otomotif Bahwa listrik juga gaungnya sudah digaungkan terus Ya Karena kan mungkin dari pemerintah juga Jadi Benelli juga coba sudah menyiapkan ada dua tipe Dari electric motorcycle Jadi itu yang kita siapkan paling tidak sampai akhir semester kedua di tahun 2020 ini Oh gitu Mungkin bro Taufik mungkin ada boncorannya juga Ah ini nih Betul ini ga? Betul pak? Jadi itu ada warna hitam dan biru Biru ya Dan memang saya juga mungkin akan introduce Bahwa kita akan dibawa ATPM Benelli Motor Indonesia Oh ini ya Mulai di tahun ini Kita akan memperkenalkan satu brand motor lagi Sebetulnya brand motor ini kalau di luar Sudah tidak asing lagi Nah itu dibawa satu grup Itu Kiway Dan juga Benelli yang sudah eksis di Indonesia Kiway itu untuk mana nih pak? Varian produk-produk yang mana nih nanti? Kiway mungkin kita akan pasarkan pertama Untuk motornya itu yang di V-twin yang pakai belt Oh V-twin belt Kita barusan berita ya 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 Dan untuk yang dua Polistrik ini Ini kita akan branding Ini Kiway Yang ini pak ya Jadi yang mana yang Kiway Pak Steven? Yang Kiway yang warna hitam Kiway warna hitam Oh yang biru? Yang biru akan kita branding pakai merek Benelli Oh Benelli Jadi ini dua merek yang berbeda yang akan dilakukan oleh Benelli ya Balik lagi nih pak Tadi pak Steven udah ngomongin tentang Patagonian Eagle yang injeksi Itu kan udah dirilis dan artinya ini udah dirilis dan sudah di distribusi pak Ke konsumen itu Ya untuk Patagonian Eagle yang fuel injection kita sudah rilis bahkan sudah dimiliki oleh beberapa konsumen Oh wow Karena memang waktu itu rencananya sih memang mungkin di IMS Maret mungkin kita mau launching gitu loh Oh ini sekarang ada Eagle yang injection Tapi mengingat tidak ada event atau exhibition ya Jadi kita tetap kita sudah rilis untuk dijual ke konsumen Harganya berapa pak Steven? Kalau yang Patagonian Eagle itu Harga berkisar di on the road Jakarta itu di Rp44.900.000an Dibandingkan dengan karburator itu ada update di harga? Ada, ada di karburator itu Rp40.300.000an Jadi memang ada price different antara yang karburator dan injection Ya mungkin yang tadi pertama saya sharing yang memang perbedaan ada di Sistem ya Di velgnya Dan itu ada juga upgrade di disk breaknya Dan FI ya pasti ya Dan perbedaan Cakram ya, Cakram tadi juga denger ya Pak Steven ya Ya, pakai disk break Cakram Yang Motobi 200 itu ada update Pak? Tidak ada ya? Motobi semua hanya ada penyegaran di strippingnya aja Di warna aja Di sticker Grafis ya Ya, grafisnya aja Benelli di Indonesia itu mendatangkan motor-motor ini itu dalam bentuk apa? Seperti apa Pak Steven? Kompletely built up atau sudah masuk perakitan seperti CKD atau seperti apa? Ya, kita bukannya CBO Jadi kita memang masukin seperti CKD part Yang dimana ada beberapa item yang memang kita sudah beli lokal Mungkin tadi ada beberapa informasi yang saya juga belum update ke Brota V Kita juga masih ada PR Seperti kita ada motor klasik ya Yang kita launching di Motorbike Expo di November 2019 Imperial-nya ya Imperial-nya 400 itu memang ada delay sedikit Tapi itu tetap kita commit Itu mungkin di tahun 2020 Ini tetap kita akan release Mungkin di sekitar bulan Oktober juga Di Oktober itu Karena itu kita memang ada beberapa Pre-order dari tahun motorbike 2019 Nah, ini kita lihat release-nya dari TMC Block Oh ya, Imperial-nya ya Ini jadi pencinta roda 2 yang waktu itu sempat sudah pilih-pilih Imperial-nya Jadi ini memang atas nama dari ATPM Benelli Motor Indonesia Mohon maaf ada keterlambatan untuk bisa dirilis ke konsumennya Oh, didistribusikan ya Tetap di sekitar di bulan Oktober 2020 Yang V-Twin, Pak Yang V-Twin Belt Tadi belum dijelaskan oleh Pak Stephen Kapan, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau melihat jadwal yang tadi saya coba diskusikan dengan tim Itu jadwal buat kami yang paling tepat memang di awal Oktober Karena pas kebetulan ada motorbike show Iya, iya, iya Dan di sini saya juga melihat kelihatannya Satu ajang motorbike show Yang bisa kita sekalian kita bisa launching, kita release Jadi kalau tidak ada kendala Harusnya setelah kita release itu ada juga mungkin bukan pre-order lagi Bisa di order dan langsung bisa kita release Kita delivery di awal Oktober Oh, itu langsung ya Tapi mungkin dengan limited quantity Jadi mungkin di sini saya share ke Brotovic Memang batch yang pertama yang kita release Dan bahkan kelihatannya akan di absorb oleh beberapa main dealer Seperti di Sulawesi, di Jawa Timur, Jawa Barat Sudah ya Sudah ini ya Mereka sudah melihat ini ya Pak? Sudah siap-siap ya Iya, iya Iya, iya, iya Dan oke itu sekitar Oktober Pak Tiffen Kalau yang rencana untuk yang listrik gimana Pak? Apa juga di Oktober nanti atau gimana? Keliatannya yang listrik memang kita lagi mau ajukan untuk uji konstruksinya dulu Oh, belum Dan kelihatannya kita nggak mau berbarengan antara Kiway dan Benelli Mungkin kelihatannya kita akan plan yang awal Kiway-nya dulu Supaya Kiway-nya ini juga kita branding kan Ada satu motor makinnya Yang V-Twin ini sama motor listriknya Kita akan coba kita perkenalkan di tahun 2020 ini Bisa nggak kasih kisih-kisih berapa kira-kira range Harga yang mau di setup sama Benelli untuk yang Kiway yang V-Twin pakai belt? Harga yang kita bisa kasih kisih-kisihnya pasti di bawah angka 6 Di bawah 60an Artinya di sekitar di angka 50 di bawah 60 Pak, ini pengenai yang listrik Udah ada belum ancir-ancir? Atau masih jauh? Karena ini masih beberapa uji Yang listrik kelihatannya masih butuh beberapa hitungan Karena kan kita masih kemarin juga kami coba sudah partisipasi dengan regulator dari perindustrian Dan nanti juga next-nya ada lagi meeting dengan Dishope Perlihatannya ya harga kita akan buat sekompetitif mungkin Tapi mungkin kisih-kisih secara angka Boleh Kita masih belum bisa sharing Tapi ya setidak-tidaknya kita bisa melihat yang existing motor listrik kan kita udah tahu Antara dua merek yang sudah exist ya Satu view-an, satu besit kan juga Jadi tergantung dari konfigurasi juga Dari motor listrik ini Mungkin Benelli akan fokus yang ke 1200 Watt ya 1,2 Watt kan ada yang ini 800 Watt 800 Watt Jadi range-nya lebih jauh gitu mungkin Sekali charge gitu Pak Stephen Ya untuk range radius ini Perjalanannya ya Mungkin berapa puluh kilometer Sekali charge ya Terima kasih sekali lagi untuk undangannya TMC Block Maya sukses terus untuk Bro Taufik TMC Block Semoga silatur rame kita jalan terus Nanti sisanya di sebelah ada wakil saya Karena ini percakapan lebih afdol Kalau memang ada review Yang bisa Oh iya 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 Berikan feedback ke BMW Iya 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 Sip Jadi teman-teman sekalian Kita sudah dengarkan Banyak banget Pak Stephen yang menceritakan tentang Rencana-rencana dari Benelli Motor Indonesia Di tahun-tahun ke depan Motor-motor apa aja Dan bahkan tadi tuh udah jelas banget Motornya kayak gimana Brandnya kayak gimana Dan bahkan strategi marketingnya sedikit-sedikit Sudah boleh diceritakan Tentang apa sebenarnya rencana Jadi ke depan tuh ya minimal Kita lihat tadi ada tiga Produk real yang bersiap untuk hadir Kayak misalnya tadi yang Kiway yang V-Twin dengan Bell Lalu dua jenis motor listrik Itu aja mungkin yang bisa Apa namanya Saya sampaikan dengan Pak Stephen Dari Benelli Indonesia Untuk saat ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi sobat sekalian Jika sobat sekalian suka Silahkan tulis komentar di bawah Dan juga like dan subscribe Di youtube.com Selamat menikmati Dan juga follow instagram kami Di Sampai berjumpa di review Dan vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya